Halo sahabatku yang terkasih dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Beberapa hari terakhir ini saya melihat bahwa ada sekelompok orang melaporkan Akun Dan kemudian mereka mengatakan bahwa ini bisa mengganggu ketertiban, kegaduhan, beragama, berkeyakinan Mungkin akhirnya akan diajukan pasal pidana penistaan agama Sebenarnya sahabatku yang terkasih Saya sejak awal melihat bahwa pasal penistaan agama adalah pasal yang tidak benar Mengapa? Karena semua manusia itu diberi hak kebebasan untuk berpikir dan beragama Tidak ada dong manusia yang meragukan keyakinan agamanya sendiri Pasti semua orang menganggap bahwa keyakinan agamanya yang paling benar Dan itu sah-sah saja Tidak ada boleh yang melarang orang lain mengaku bahwa agamanya yang paling benar Karena itu merupakan keyakinan dan hak asasi kebebasan untuk memutuskan pilihan beriman kepada siapa Dan bahkan untuk tidak beriman kepada siapapun itu adalah hak asasi manusia Yang penting adalah Seseorang itu tidak melakukan kejahatan Merugikan orang lain Menjahati orang lain Mengancam, mengintimidasi Jadi negara ini harusnya mengatur Urusan antara manusia Sesama manusia Bukan mengatur urusan manusia Kepada Tuhan Kepada penciptanya Ini hal yang salah Ini tidak benar Jadi sahabatku dimanapun anda berada Kebebasan berpikir Tidak ada yang bisa mengekangnya Tidak ada yang bisa memenjarakannya Karena pikiran adalah sesuatu yang bersifat abstrak Yang tidak bisa dipenjarakan Mungkin Banyak kekuasaan bisa memenjarakan tubuh jasmani Tetapi tidak bisa memenjarakan pemikiran dan pengajaran Di dalam Alkitab sendiri Yesus mengajarkan bahwa Biarkanlah Lalang itu tumbuh bersama dengan gandum Artinya ketika murid-murid pada waktu itu menabur gandum Beni gandum Tumbuh beni lalang Dan murid-muridnya berkata Guru bagaimana jika kami mencabut lalang itu Tapi gurunya berkata Biarkanlah dia tumbuh bersama-sama dengan gandum Dan pada akhirnya Malaikat di sorga pada hari pengakiman Akan menuainya Dan memisahkan mana lalang dan mana gandum Nah orang Kristen itu harus percaya Bahwa pada hari pengakiman nanti Tuhan akan memisahkan Yang mana lalang dan yang mana gandum Jadi Tidak boleh Kita memakai Kekuasaan apapun untuk Menindas Membungkam mulut Pemikiran orang lain yang berbeda iman Dan kita Nah ini hal yang sungguh Menyedihkan Kalau Ada kekuasaan yang seperti ini Bebas-bebas saja Dan sah saja Orang untuk menaksirkan Nah Saya ingin melihat Video Mungkin ya Mungkin ini yang dilaporkan Atau Yang video lain saya tidak tahu Tetapi mungkin ini Coba kita lihat Apa yang salah dari video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Muhammad Kacek Dulu seorang Islam Sekarang Jadi Muslim Apa bedanya Islam dengan Muslim? Tentu beda Dalam video ini Saya ingin mengucapkan Selamat Atas dilantiknya Bapak Presiden Joko Widodo Dan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Semoga Indonesia Dipimpin oleh Bapak Menjadi negara besar Negara aman Damai dan tentam Baldatun Toyibatun Warubul Gopur Dalam video ini Saya ingin menyampaikan Kebenaran Yang sesungguhnya Umat Islam Menggunakan Pedoman Kitab Kuning Yaitu Kitab Fikih Yang disebut Kitab Sapina Kitab Kuning Kitab Gundul Tapi mereka Menganggap Kitab tersebut Kitab Quran Inilah suatu Pemahaman yang Keliru Dan Kitab Kuning Tidak pernah Dijelaskan Oleh Para Kiai Di masjid Dan di pendok pesantren Karangan siapa Kitab Kuning itu Saya jelaskan Kitab Kuning Adalah Karangan Seh Nawawi Yang bermukim Di Arab Dia berasal Dari Banten Dan Pengarangnya Seh Salim Bin Samir Dari Hadramaut Yaman Kitab itu Bermajhab Imam Shafi'i Apa Substansi Yang ada Di dalam Kitab Kuning Yaitu Rukun Islam Sahadat Sholat Jakat Puasa Dan Haji Ini dia Bentuk Kitabnya Kitab ini Ini adalah Kasifatu Saja Shafi'i Natun Naja Kitab ini Adalah Memahas Tentang Hak dan Kewajiban Sebagai umat Islam Umat Islam Wajib Sholat Wajib Jakat Puasa Ini Kitabnya Disini Tertulis Rukun Islam Nah Ini Rukun Islam Dan Disini Juga Tertulis Waktu Sholat Jadi Yang Sesungguhnya Umat Islam Ini Dalam Melakukan Ibadah Itu Mengikuti Alurnya Kitab Karangan Ini Yang Disebut Kitab Sapina Inilah Yang Disebut Kitab Fikih Hasil Karangan Seh Muhammad Nawawi Oleh Karena Itu Saya Ingin Berpesan Kepada Bapak Kiai Yahya Waloni Ustaz Abu Somad Dan Gus Nur Raharja Jangan terlalu Pede Merasa Benar Sebenarnya Sebenarnya Anda Ini Sudah Menyimpang Dari Al-Quran Banyak 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 Orang Yang Mengatakan Kalau Mengikuti Isa Al-Masih Adalah Pengkristianisasian Padahal Isa Al-Masih Rasul Allah Nabi Allah Yang Diturunkan Oleh Allah Tercatat Di Dalam Kitab Al-Quran Inilah Kitab Al-Quran Al-Karim Yang Dulu Saya Bawa Ketika Saya Pulang Hajian Dari Mekah Tahun 97 Di Dalam Kitab Ini Tertulis Bahwa Allah Menurunkan Kitab Taurat Dan Injil Ini Di Dalam Surat Al-Imron Ayat Yang Ketiga Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Nazzala Alaikal Kitab Abil Hakim Suddik Kolima Bayna Yadaihi Wa Angzala Taurata Wal Injil Allah Menurunkan Kitab Taurat Dan Injil Tidak Menurunkan Kitab Hadis Dan Pikih Sekali Lagi Saya Katakan Allah Tidak Menurunkan Kitab Hadis Dan Pikih Baik Sahabatku Dimanapun Anda Berada Jadi Anda Tadi Lihat Sekilas Bahwa Apa Yang Disampaikan Secara Ini Jelas Yang Disampaikan Ini Bahwa Dia Berkata Bahwa Rukun Islam Yang Terdiri Dari Lima Itu Tidak Ada Di Dalam Al-Quran Tapi Ada Di Dalam Kitab Kuning Itu Yang Di Karang Itu Ini Menjadi Satu Pertanyaan Bagi Kita Semua Sebenarnya Bagi Pihak Yang Tidak Setuju Dia Cukup Menjelaskan Dengan Dasar Dalil Yang Benar Dari Al-Quran Bahwa Memang Benar Rukun Islam Itu Ada Di Dalam Al-Quran Diperintahkan Oleh Allah Nah Cukup Seperti Itu Berargumentasi Tidak 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 Perlu Misalnya Kita Lalu Marah Lalu Ngamuk Saya Sendiri Ingin Tahu Juga Apakah Memang Benar Demikian Yang Selama Ini Sudah Dipraktekkan Menjadi Sebuah Rukun Islam Yang Ditaati Oleh Banyak Manusia Pergi Naik Haji Harus Nabung Duit Yang Susah Mereka Harus Nyicil Bertahun Tahun Nyicil Sampai Sepuluh Tahun Bahkan Ada travel Yang Jahat Akhirnya Makan Duit Mereka Korupsi Betapa Menyedihkan Masyarakat Di bawah Ini Yang Sudah Bekerja Dengan Susah Payah Ada Jualan Baso Jualan Pecelele Warung Segala Macem Kemudian Sudah Sampai Harinya Rupanya Boss Travel Masalah Mereka Juga Tidak Kunjung Pergi Naik Haji Duit Hilang Ini Menyedihkan Kalau Memang Naik Haji Itu Merupakan Syarat Untuk Masuk Surga Yang Harus Ditaati Secara Absolut Bagaimana Kalau Tidak Jadi Bagaimana Demikian Juga Solat Satu Hari Berapa Kali Apakah Kalau Kita Harus Lakukan Terus Kalau Tidak Lakukan Bagaimana Apakah Tidak Masuk Surga Apakah Ada Manusia Yang Bisa Melakukan Itu Semua Lima Rukun Islam Tanpa Cacat Dan Kalau Misalnya Melakukannya Lima Rukun Islam Tanpa Cacat Apakah Pasti Dijanjikan Masuk Surga Ini Menjadi Satu Pertanyaan Saya Sendiri Ingin Tahu Makanya Sebenarnya Baiknya Itu Adalah Dari Pihak Yang Tidak Setuju Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Muhammad Kacat Ini Sampaikan Saja Argumentasi Diskusi Tidak Perlu Kita Sali Marah Karena Kita Semua Ini Ingin Masuk Surga Semua Ini Ingin Mengikuti Jalan Yang Benar Saya Sendiri Kalau Misalnya Ketemu Alkitab Bukan Firman Allah Hanya Al-Quran Yang Firman Allah Ya udah Kita Masuk Islam Ramai Ramai Ikut Al-Quran Kalau Bisa Meyakinkan Tapi Bukan Dengan Cara Intimidasi Pake Kekuasaan Lapor Polisi Dan Sekalanya Ini kan Jadi Lucu Jadi Sahabatku Dimanapun Anda Berada Di dalam Kekristianan Tidak Demikian Nah Di dalam Kekristianan Sendiri Banyak Sekali Juga Ajaran Ajaran Yang Tidak Mengakui Alkitab Sebagai Satu Satunya Firman Tuhan Bahkan Ada Yang Percaya Bahwa Alkitab Itu Salah Satu Firman Tuhan Ada Kitab Mormon Ada Kitab Lain Lagi Christian Sains Kitab Lain 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 Dan Bahkan Ada Yang Ngaku Dirinya Sebagai Inkarnasi Yesus Nabi Dari Yesus Padahal Alkitab Sendiri Sudah Banyak Memperingatkan Tentang Nabi Nabi Palsu Yang Datang Di Akhir Jaman Tapi Banyak Juga Alkitab Kristen Yang Mengaku Dirinya Nabi Nah Saya Bilang Itu Sesat Nah Masa Saya Kalau Katakan Mereka Itu Sesat Saya Dianggap Penista Agama Lalu Dianggap Sebagai Melanggar Undang-undang Kemudian Dipidana Ini Ini Kan Keyakinan Saya Sahabatku Dimanapun Anda Berada Coba Kita Aktifkan Pakai Akal Sehat Ini Itu Untuk Pikir Tujuannya Kita Ada Media Sosial Youtube Apa Segala Macam Ini Supaya Kita Saling Belajar Untuk Mengisi Antara Satu Dengan Yang Lain Namanya Kita Ini Manusia Makhluk Sosial Yang Berakal Budi Coba Kita Lihat Lagi Apa Kata Videonya Apa Yang Diperintahkan Di Dalam Al-Quran Al-Quran Menjelaskan Tentang Orang Yang Berasal Dari Allah Dan Kembalinya Kepada Allah Tertulis Di Dalam Surat Al-Imran Ayat 45 Dan Ayat 50 Isya Al-Masih Adalah Ruh Allah Itu Dijelaskan Di Dalam Surat 21 Al-Anbiya Ayat 91 Yang Berbunyi Fanafahna Fihah Minruhina Wajah Nawayatna Waayat Ta'lil Alamin Dan Kami Tiupkan Ke Dalam Tubuhnya Ruh Dari Kami Kata Allah Dan Kami Jadikan Dia Isa Dan Mariam Sebagai Tanda Kekuasaan Allah Yang Besar Bagi Semesta Alam Isa Al-Masih Adalah Ruh Dari Allah Hidup Di Dalam Dunia Mati Dan Pada Hari Ketiga Bangkit Nanti Nanti Akan Turun Lagi Di Hari Kiamat Banyak Kitab Yang Menceritakan Tentang Isa Al-Masih Akan Turun Lagi Diceritakan Oleh Injil Diceritakan Oleh Al-Quran Juga Diceritakan Oleh Hadis Oleh Karena Itu Saudara Jangan Sampai Saudara Terlambat Segeralah Hijrah Dari Mengikuti Yang Tidak Tahu Sorga Dari Mengikuti Yang Walau Alam Kepada Kepastian Yaitu Isa Al-Masih Kalau Bahasa Inggrisnya Yesus Kristus Segera Sebelum Pintu Toba Ditutup Terima Nah Sahabat Kuih Terkasih Jadi Bapak Muhammad KC Ini Menjelaskan Di Al-Quran Sendiri Ada Tentang Isa Al-Masih Ruk Allah Dan Akan Datang Untuk Menghakimi Dunia Memang Betul Ada Di Al-Kitab Kalau Kita Lihat Al-Kitab Selesai Ditulis Tahun 95 Masehi Ketika Yohanes Di Pulau Patmos Dia Menulis Kitab Wahyu Kemudian Dia Berkata Jangan Ditambahkan Perkataan Perkataan Dari Kitab Ini Dan Jangan Dikurangi Perkataan Perkataan Dari Kitab Ini Kemudian Titik Amin Selesai Setelah Itu Muncul Kitab Kitab Lain Orang Orang Yang Mengaku Dia Dapat Wahyu Dapat Pengilhaman Muncul Ada yang Tahun Tiga ratusan Tahun Lima ratusan Nam ratusan Nabi Nabi Yang Mengaku Banyak Sekali Sebenarnya Kalau Mau Dilis Nabi Yang Muncul Dan Mengaku Dia Membawa Wahyu Dari Tuhan Nah Alkitab Sudah Bilang Banyak Nabi Nabi Palsu Akan Muncul Di Akhir Jaman Itu Sebuah Peringatan Dan Yesus Kristus Akan Datang Untuk Menjemput Anak Anak Yang Percaya Untuk Naik Ke Sorga Menghakimi Orang Dunia Ini Tentu Tentu Kita Melihat Bahwa Jelas Di dalam Alkitab Itu Segala Hal Sudah Dituliskan Kemudian Kitab Kita Muncul Belakangan Itu Menulis Itu Ya Bukan Sebuah Hal Yang Baru Bukan Wahyu Yang Baru Jadi Cerita Cerita Lama Yang Sudah Beredar Dimana Mana Baru Muncul Belakangan Yesus Kristus Memberikan Kepastian Dialah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Dialah Kebangkitan Dan Hidup Barang Siapa Percaya Kepadanya Dia Beroleh Hidup Hanya Di dalam Alkitab Yang Memberikan Janji Yang Pasti Tidak Ada Di kitab Manapun Di Dunia Ini Anda Silahkan Pilih Mau Percaya Yang Mana Ini Hanya Sebuah Penawaran Anda Pilih Tidak Ada Pemasaran Nah Itulah Kekristenan Pergi Memberitakan Injil Barang Siapa Percaya Diselamatkan Barang Siapa Tidak Percaya Kedinasan Mau Percaya Silahkan Tidak 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 Ada Pemasaran Tidak Ada Orang Kristen Yang Perlu Marah Akan Perbedaan Iman Tapi Marilah Kita Berpikir Jadi Sahabatku Dimanapun Anda Berada Siapapun Diri Anda Cobalah Dipertingbangkan Apa yang Dikatakan Saya Sampai Hari Mencari Terus Dimana Dasar Dalil Dalil Yang Lebih Masuk Akal Dan Lebih Benar Untuk Jalan Ke Sorga Tapi Saya Tidak Temukan Sampai Hari Ini Dan Yesus Kristus Yang Saya Temukan Yang Menurikan Janji Jadi Saya Percaya Kepadanya Yesus Kristus Sebagai Juru Selamat Saya Yang Telah Mati Di Kayu Salib Dihukumkan Menggantikan Dosa-dosa Saya Dan Saya Diberi Anugerah Saya Harap Anda Semua Juga Percaya Kepada Yesus Kristus Sebagai Juru Selamat Bersama Saya Jonson